Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman sosial semuanya, berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting Dari PT. POS Indonesia, khususnya dari Direktur PT. POS Indonesia Untuk semua KPM penerima BLT BBM mulai hari ini Dan bagaimana cara mencairkan bantuan langsung tunai BBM 2022 Silahkan ikuti videonya sampai selesai Supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini Namun sebelum ke pembahasannya, teman-teman sosial semuanya Channel ini akan berbagi rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya Hujur untuk kalian, penonton setiap Asyahra Media Group Caranya sangat mudah Silahkan kalian tonton video-video kami Kemudian tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video tersebut Dan akan kami undi pemenangnya di setiap akhir bulan Dan baik teman-teman sosial semuanya Langsung saja kita ke informasinya Jadi teman-teman sosial semuanya dalam rangka menjaga daya beli masyarakat Atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi Pemerintah memutuskan untuk memberikan BLT pengalihan subsidi BBM Yang akan dicalurkan kepada kurang lebih 20,65 juta keluarga penerima manfaat Dan untuk besaran, BLT BBM ini adalah sebesar 150 ribu rupiah per bulan Yang akan dibayarkan selama 4 bulan totalnya 600 ribu rupiah Dan akan dicairkan 2 kali atau 2 termin Termin pertama 300 ribu rupiah dan termin kedua 300 ribu rupiah Kemudian menurut keterangan dari Ibu Risma selaku Menteri Sosial Untuk penyaluran BLT BBM ini akan disalurkan mulai 1 September 2022 Dan akan dilakukan bersamaan dengan pencairan bantuan sosial rutin lainnya Yaitu bantuan BPNT Khususnya untuk alokasi bulan Agustus Dan sekarang pertanyaannya adalah siapa saja yang berhak menerima bantuan BLT BBM ini Apakah semua KPM PKH, BPNT maupun PKH murni non-BPNT Jadi teman-teman sosial semuanya Sebagai acuan KPM yang berhak mendapatkan BLT BBM adalah Bagi KPM yang namanya masuk ke dalam data DTKS Kemudian tercatat sebagai KPM PKH maupun BPNT Dengan status ya Keterangannya proses Bank Himbara atau PT POS Periodenya Juni sampai Juli 2022 Untuk BPNT Sedangkan untuk PKH Statusnya ya Keterangannya anggota PKH Periodenya 2002 Triwulan 3 Selanjutnya untuk cara penyaluran BLT BBM ini Menurut Ibu Mensos Dan Direktur Utama PT POS Indonesia Dimana Ibu Risma mengatakan BLT pengalihan subsidi BBM ini Akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Jadi PT POS Indonesia juga punya kewajiban mengantar Meskipun para KPM tidak keberatan datang ke kantor POS Dan kewajiban PT POS melaporkan kepada Ibu Risma Mengenai foto rumah dan foto dari KPM tersebut Supaya penyaluran bantuan BLT BBM ini Tepat sasaran Selanjutnya menurut Direktur Utama PT POS Indonesia Bapak Faisal R. Jumadi Yang mana beliau mengatakan bahwa penyaluran BLT BBM Akan dilakukan dengan 3 cara Jadi cara yang pertama adalah Mengambil BLT BBM bisa langsung di kantor POS terdekat Khususnya bagi penerima manfaat yang berdomisili Dalam radius sekitar 500 meter dari kantor POS tersebut Kemudian yang kedua Untuk pengambilan BLT subsidi BBM ini Juga bisa dilakukan secara komunitas Melalui atau contohnya melalui RT maupun RW Ataupun gelurahan Dan selanjutnya untuk cara yang ketiga BLT BBM ini bisa langsung diantar ke rumah KPM Oleh petugas POS Ini khususnya Untuk KPM disabilitas berat tunggal Dan juga lansia tunggal Selain itu juga untuk wilayah yang tertinggal dan terluar Ini juga akan diantar langsung BLT BBMnya oleh petugas POS Dan beliau juga menambahkan bahwa untuk penyaluran BLT BBM Akan diterima dalam 2 minggu ke depan Kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat Oleh karena itu Kami juga akan meningkatkan kerjasama dengan pihak luar Seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat Sebagai tenaga juru bayar Selain itu PT POS Suka akan menggandeng pemda Serta dinsos setempat Serta aparat kepolisian dan tentara Supaya penyaluran Bantuan langsung tunai atau BLT BBM ini Bisa lebih cepat Dan lebih tepat sasaran Kata Direktur Utama PT POS Indonesia Baik teman-teman Seselah semuanya itulah tadi Informasi dari Direktur Utama PT POS Indonesia Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh